Intro Selamat bertemu kembali di seputar HSE dengan Bapak Insinyur Ramses Pangaribuan Ahli ketiga kita Kami dari PT BGM akan berbincang-bincang tentang psikosocial risk and stress Bapak sedikit penjelasan tentang psikosocial risk and stress Jadi psikosocial risk and stress ini adalah faktor yang telah masuk dalam faktor-faktor penyebab kecelakaan dan penyakit akibat kerja Zaman dulu waktu ditemukan revolusi industri orang belum sampai ke sana ya Namun di abad modern ini ternyata prioritas jadi masalah HSE itu prioritas quality dan kesehatan keselamatan Jadi kalau psikosocial itu masa-masa psikologi sebenarnya ya Jadi itu sekarang sangat diperhatikan oleh para manager supaya prioritas tadi bisa baik quality balik dan keselamatan dan kesehatan kerja terjadi kira-kira disitu cakupannya sekarang Kenapa atau apakah saat ini faktor tersebut menjadi salah satu penyebab kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja Ya seperti yang saya jelaskan di pendahuluan tadi Orang kira-kira kan kalau di tempat kerja yang umum kan kita lihat seperti tidak ada ya Seperti tidak ada orang stress Apalagi di tempat kita wawancara sekarang kan Suasanya enak kita disubuhkan minuman pelayan-pelayan yang bekerja Cuma coba kita wayangkan suatu tempat yang remote area misalnya di daerah pertambangan jauh dari keluarga Dia merasa sendiri di padalaman itu sangat pengaruh terhadap proses dia Bisa dia pula-pula kerja memang dia tidak terpengaruh tapi lama-lama bisa menjadi kayak ngigo-ngigo gitu kan Di sini ada disebut psychological risk and stress at the workplace Jadi saya kutip sedikit dari internet Psychological risk and work related stress Ada among challenging issue Jadi suatu issue yang menantang sekarang In occupational safety and health di dalam dunia keselamatan perusahaan kerja Dan the impact significantly on the health of the individual Jadi sangat berpengaruh terhadap individual Sekarang itu terbahar terhadap organization Dan bahkan bisa berdampak nasional Jadi kita bayangkan lain di Indonesia ya Memulai tumbuh ekonominya Dibuka industri dimana-mana Tapi kadang-kadang para management kurang memperhatikan Tentang masalah psikosocial Nah kalau di negara-negara maju sudah sudah Kira-kira itu apanya Kira-kira apa yang menyebabkan adanya psikosocial risk and stress Nah jadi penyebab-penyebabnya itu Kalau di bahasa Inggris tadi saya sebut disini lagi saya baca sebentar Psikosocial risk and rise Jadi muncul from poor work Jadi tempat kerja yang buruk ya Poor work design Jadi perancangan tempat kerja yang buruk Atau organisasi dan management yang tidak baik Poor social juga bisa Jadi di suatu kawasan gitu Masa masa sosialnya baik-baik gak ya Jadi bisa berdampak negatif terhadap psikologi sosial orang yang bekerja disitu Jadi bisa menyebabkan Sosial outcome Berpengaruh Dan bisa menyebabkan depresi kalau disitu Sebagai contohnya tadi kan lebih nyata lagi Penyebabnya itu excessive workload Jadi kita kasih pekerjaan dia yang berlebih-lebihan Tidak mampu dia ya Excessing workload Kemudian conflicting demands and lack of clarity Jadi ada benturan kepentingan antara keinginan dia dengan Masuk daripada capaian perusahaan itu tidak nyambut ya Kemudian lack of informant in making decision Nah jadi disini perhatian para management juga Kita para management Karyawan itu Boleh kita tanya pendapatnya untuk Ikut mengambil keputusan bukan mengambil keputusan Jadi punya kontribusi dalam diskusi-diskusi Disini Keurangnya keikut sertaan making decision Ya That affect the workers and lack of influence Jadi Merasa diabaikan dia Lack of influence over the way Job is done Kemudian ada poor management organization Organisasi yang di work Job insecurity Jadi Merasa tidak nyaman dia Was-was terus dia kapan aku dipecat Kemudian Ineffective communication Jadi Buruknya komunikasi Supervisor dengan pembawaan Atau dengan atasannya lagi Nah disini ada lagi disebut Lack of support from management Tidak ada dukungan management atau Of colleagues Colleges itu teman-teman kerja Merasa disendirikan dia Kemudian Psychological and sexual harassment Jadi Pelecehan seks bisa juga Penyebabkan Atau Pelanggaran-pelanggaran pihak ketiga Kurang lebih itulah Faktor-faktor penyebabnya Bagaimana caranya Memperbaiki Faktor psikosoial tersebut Di tempat kerja Nah caranya Sebenarnya Common sense saja ya Akal sehat saja Jadi Dengan mengetahui tadi Faktor-faktor penyebab itu Management bisa bergerak dari sana Nah Kasihlah kerja Kan tadi Accessive workload Kasihlah kerja yang mampunya dia Atau Diberikan pelatihan dulu Kadang-kadang Kita langsung Kerja dia Belum cipu pelatihan Ya Jadi dia merasa terbebani Kemudian Jangan ada konflik Kepentingan Ya Kemudian Berikan dia Perhatian Lintang pendapat Karena kebutuhan Ya Kemudian Management Diperbaikin Komunikasi Diperbaikin Kalau disini Kalau ini yang kita bacakan Kemudian Jangan-jangan Ada pelecehan Sosial di tempat kerja Nah Ini adalah juga Beratakan psikosoial faktor Beratakan ILO Ya Jadi ILO sudah Membuat standar-standar juga ILO ini singkatan Daripada International Labor Organization Yang mempersyarakan Jadi biasanya ini Diadop oleh organisasi 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 Atau pemerintah Di seluruh dunia Ya Nah Kalau ILO definition nya disini Sekosoial faktor At the work level Itu interaction Di dengan Among the environment Ada hubungan Antara environment Job content Jadi tadi Konten nya Kemudian Organization condition And workers capacities Jadi tadi balik lagi Kemampuan pekerja Needs Keinginan dia Culture Budaya setempat Itu harus kita perhatikan Ya sekarang Kemudian Personal extra job consideration Dan sebagainya Kurang lebih Itu ILO juga sudah Mendefinisikannya Hampir sama Dengan yang kita bahas tadi Bapak Ada catatan saya Dari Pengamatan saya Di Youtube Bapak Yang pernah terbaca Management and operating practice In the enterprise Apa yang dimaksud Di sana Pak Nah jadi Management practice Itu jadi Praktik Praktik management Ya Kalau Kita ikut Standar-standar dunia Itu ada Work practice Namanya Jadi Revert Itu sudah Melalui Kajian-kajian Para ahli Terus Disepakati Menjadi Management practice Ini Coba saya Ya Jadi Management and operating practice In the workplace Ada empat Yang pertama Worker rules Jadi Beri peran Ya Peran tenaga kerja Kemudian Worker's participation Jadi ikutkan Dia berpartisipasi Kemudian Relationship of work Jadi Ngomongan di tempat kerja Tempat kerja Cari pimpinan Atau supervisor Jutek-jutek Orangnya Yang Mengasihkan Empatis Empatizer Orangnya Kemudian Implementasikanlah Change At the workplace Jadi Yang dimaksud dengan Change In the workplace Ini Tempat kerja Itu Kita buat Sini Mungkin Kalau panas Kita kasih alat Kipas Pendingin Kemudian Kalau mengkosankan Kita coba tanya Bagaimana Suasana kerja Bagaimana Contoh 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 Buku Textbook Change Jadi Worker's Ini Sudah bosan Mereka bekerja Kita Regulasi Bisa juga Termasuk Jadi Adik Tanya Tentang Management And Operating Practice Bagaimana Kesimpulan Bapak Psikosocial Tempat kerja dan seberapa besar dampaknya bila tidak dikelola dengan baik. Jadi kembali lagi, sangatlah berdampak, saya jawab dampaknya dulu ya. Apabila tidak perhatikan, terutama tempat-tempat kerja yang remote area, industri, biasanya industri besar itu sangat berpengaruh. Contoh ajalah, misalnya orang di tempat penganak di gudang, dia tiap hari mendorong alat-alat berat untuk peti kemas, panas pengap. Nah itu sangat berdampak terhadap dia, mungkin dia seminggu dua minggu betah kerja, tapi kalau baru bulan-bulan sangat-sangat berdampak terhadap probabilitas dia. Yang tadinya bisa dia dorong peti kemas cukup banyak, lama-lama, menurut ya. Walaupun dia karena mungkin mengejar target pendapatan, tapi dia nanti dapatnya bisa sakit kalau dipaksakan. Nah itu tanggung jawab manusia sebenarnya ya. Jadi disini sebagai inseparansinya, kita ambil standar ILO tadi kan. ILO kan ada work practice in the enterprise. Kemudian psikologi, risk and strength should be understood by management. Jadi harus dimerti oleh management. Kemudian implementasi lah management practice. Kurang lebih itu yang perlu kita perhatikan sebagai kesimpulan saya. Terima kasih Pak atas penjelasan Bapak tentang psikosocial and stress. Terima kasih Ibu. Dan mungkin saya demikianlah hasil bincang-bincang kali ini tentang HSA dengan Bapak Insiderium Amtes Pemerintah 1. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.